Membantu kalian Jadi untuk Dread yang ada di ujung laras ini Gak gampang aus Dan juga tidak gampang berkaran Untuk Di bagian kanan ini ada Untuk memumpah senapan kalian Nah ini di Di adapter sini ya Untuk memumpahnya biasanya di ujung Nah ini di bawah chamber sini Assalamualaikum Sobat Bediler Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis Di channel Black Army Official Tempatnya senapan keren Keren akurasinya dan keren juga powernya Halo Sobat Bediler bagaimana kabar anda Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah kabar saya disini Dan semua tim dari Black Army Juga Alhamdulillah baik-baik saja Berkat doa dan dukungan panjang Nah saya juga tidak lupa Untuk selalu mendoakan kalian Semua Sobat Bediler Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dilempahkan rezekinya dan selalu dipanjangkan umurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Oke Sobat Bediler Ngomong-ngomong hari ini Saya akan memberitahukan Atau mereview senapan angin Nah untuk senapan anginnya itu apa Kali ini saya akan mereview Satu unit senapan terbaru dari Black Army Ini adalah senapan PCP Benjamin Marauder OD38 Nah untuk spek-spek yang dibawah senapan ini Itu apa saja Oke saya akan bahas satu persatu Yang jelas saya akan bahas Bahas semua dari senapan ini Kita bahas dari larasnya dulu saja Nah untuk larasnya ini berbahan baja pilihan Untuk alurnya itu adalah alur 12 Untuk ODnya itu adalah OD13 Dilengkapi dengan serombong OD19 Nah terus untuk panjang larasnya sendiri Itu adalah 60 cm Nah di bagian depannya ini Juga sudah dilengkapi dengan nepel Nepel itu apa Nepel itu untuk memudahkan kalian Sobat Bediler saat kalian menyimpan senapan ini Jadi kalau kalian menyimpan senapan itu Sebaiknya kalian memasang kembali untuk nepelnya Kenapa? Karena kalau terjadi benturan Ataupun kalian saat menyimpan Itu kalau kalian pasang lagi nepelnya Itu tidak akan berkarat juga Nah membantu kalian Jadi untuk dread yang ada di ujung laras ini Tidak gampang aus dan juga tidak gampang berkarat Dan juga kalau ada benturan itu tidak gampangan peyot Nah di bagian tabungnya Nah di bagian tabungnya ini OD38 Untuk bahannya adalah berbahan duralium Nah terus OD38 Untuk pengisian aman atau pengisian maksimalnya itu di 3000 PSI Untuk pengisian aman di 2700 PSI Nah terus di bagian tengahnya ini masih dilengkapi dengan dincin pengaman laras Atau pengikat laras Jadi agar tidak goyang Ataupun juga ini juga sebagai pengaman juga saat ada benturan Jadi kalau laras masih dikasih dincin itu Juga mengamankan laras kalian saat terjadi benturan Terus di bagian depannya Depan tabung ini masih dilengkapi dengan manometer Manometer ini memudahkan kalian melihat tekanan angin yang masih ada di tabung saat kalian berburu Dan juga melihat tekanan angin yang sudah masuk ke tabung kalian saat kalian memumpanya Jadi kalau maksimalnya itu di 3000 PSI Kalau bisa jangan sampai melebihi di 3000 PSI Karena tidak dianjurkan sekali Karena sudah ada batasnya maksimal di 3000 PSI Kalau bisa jangan sampai di 3500 atau melebihnya Chambernya ini model tumpuk biasa Untuk chambernya tumpuk seperti senapan lainnya Nah untuk sistem pengisian mimisnya disini sudah marauder Jadi sudah support di single suit dan juga magazine Untuk grendelnya itu adalah kokang samping atau set lever Nah ini Terus di bagian kiri ini sudah dilengkapi dengan cancel kokang Nah cancel kokang sebelah sini Untuk di bagian kanan ini ada untuk memumpa senapan kalian Nah ini di adapter sini ya Untuk memumpanya biasanya di ujung Nah ini di bawah chamber sini Di sini juga sudah dilengkapi dengan setelan power Setelan power ini membantu kalian untuk menyesuaikan power kalian saat kalian berburu Dan memenyesuaikan besar kecilnya buruan kalian Untuk popornya ini berbahan kayu mahoni Untuk modelnya sama model klasik Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan setelan pipi atau sandaran pipi kalian Jadi kalau kalian kurang untuk sandaran pipinya kalian kurang ke atas Kalian bisa menyetelnya sendiri Bisa tarik ke atas dan juga bisa dimasukkan Untuk kalibernya untuk kaliber senapan ini adalah kaliber 4,5 atau kaliber 177 Jarak akurasi yang pas itu di jarak 30 sampai 40 Untuk jarak jangkau nya sendiri itu kurang lebih 100 meter Nah untuk harganya ini berapa Untuk harganya nanti kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini Nanti kalian bisa tanya-tanya ke CS kami tentang harga senapan PCP Benjamin OD38 Jika ada salah kata dari saya saya mohon maaf Jika ada kritik dan saran Nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like, share, and subscribe Dan juga komen di channel Black Army Official Tempatnya senapan keren Keren akurasinya dan keren juga powernya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu laras libatuh Satu alaikum warahmatullahi wabarakatuh !